assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman ia biasa gemo ganti balutan luka ini dengan pasien diabetes spilitus ya gulanya sekarang udah terkontrol ini pos operasi ya udah lama ya temen-temen ya jadi ini sekarang mah gua rawat udah lupa beberapa kali ya tapi ini masuk mau dua bulan apa dua bulan ya gua lupa ini sekarang apa namanya lukanya tuh temen-temen bisa lihat ya lukanya udah bagus temen-temen kemarin pucet sekarang Alhamdulillah karena pasien minumnya banyak dan dia makan telur ya proteinnya bagus lukanya juga kembali bagus ya warnanya cerah ya temen-temen ya enggak segelap kemarin ya kan Nah kalau yang sekarang nih mata kaki udah bener-bener tertutup ya temen-temen cuman ada ruam sedikit karena air remesan lukanya karena ini pas hari mau kelima baru diganti ya karena memang teman-teman ya ini balik lagi ya mungkin pikiran si pasien ah gantinya nanti aja ya empat hari ya biar biaya juga nggak terlalu boros ya cuman memang ada resiko-resiko yang akan terjadi ya ini seperti ini tuh ada ruam sedikit ya mungkin di kamera enggak kelihatan cuma ada band bocel dikit gitu temen-temen tapi enggak masalah untuk keseluruhan lukanya bagus temen-temen ya memang baiknya luka bisa digantinya per tiga hari ya memang tergantung ya tapi kalau lukanya rombosnya banyak ya di awal-awal ya dua hari juga udah harus diganti kadang-kadang temen-temen ya Nah ini gua cuci menggunakan sabun khusus cuci luka ya temen-temen untuk temen-temen yang merawat luka luka-luka kronis seperti ini bisa bisa digunakan sabun khusus cuci luka jangan dengan sabun biasa temen-temen karena kalau sabun biasa kadang itu ada kandungan deterjennya dan perih kalau ini sabun khusus cuci luka Insyaallah aman untuk kulit ya temen-temen ya karena memang tidak ada kandungan deterjennya ya temen-temen bisa lihat sendiri ya itu enggak perih sama sekali ya semua video hampir semuanya yang gua sabunin itu itu enggak ada yang pas gua sabunin berontak-berontak kakinya tuh enggak ada temen-temen nah ini lukanya udah bagus temen-temen jadi kemarin pasiennya kontrol ke dokter terus cek darah biasa karena udah bulannya kan kemarin udah waktunya kontrol terus kata dokternya insulinnya akhirnya di stop semua temen-temen sekarang hanya bisa hanya menggunakan obat tablet masih sehari 3 kali beliau pakai metformin buat temen-temen yang punya sakit gula darah wajib banget untuk kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam ya jangan sembarangan konsumsi obat karena setiap obat karena obat diabetes pun ada banyak temen-temen kita nggak tahu yang tepat tuh yang mana yang menentukan itu dokter penyakit dalamnya temen-temen ya sesuai hasil pemeriksaannya Nah itu ada putih-putih sedikit tapi memang agak susah ya karena dalam ya tapi ya secara keseluruhan lukanya mah udah bagus temen-temen ya mata kakinya aja tuh udah kinclong tinggal luka yang belakang ini aja temen-temen yang masih agak dalam memang seperti itu tapi Insya Allah kalau kita merawatnya benar terus pasiennya patuh gula caranya terkontrol semua akan baik-baik aja teman-teman gitu ya untuk temen-temen yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek bisa wa ke gua ya gua bisa datang ke rumah temen-temen untuk rawat luka bahkan ngajarin caranya supaya bisa melanjutkan cara perawatannya sendiri ya untuk masalah tarif itu tergantung jarak dan lukanya untuk sekarya Jabodetabek untuk yang di luar daerah ataupun di luar pulau bisa konsultasi berbayar seikhlasnya via online temen-temen Nah nanti setiap konsul itu temen-temen ya ini berbayar seikhlasnya temen-temen ya tidak dipungut apa kalau temen-temen tidak mampu pun tidak ada biaya tidak usah bayar tidak masalah ya jadi nanti kalau yang online itu setiap setiap ganti balutan wajib banget ngerekamin lukanya kondisinya karena luka itu setiap ganti balutan harus dikaji teman-teman ada beberapa kejadian ya dia konsul online terus udah konsul sekali udah yang ngerasa lukanya bagus dua kali tiga kali udah habis itu lost kontak dan kebetulan gua sibuk juga gua kegak nanya ya tiba-tiba Bu sebulan dua bulan kemudian ngabarin kok lukanya jadi begini ya akhirnya gua jawab gua juga enggak tahu karena ceritanya juga gua enggak tahu Nah jadi memang harus diceritain dari awal dan kalau ceritain dari awal itu pasti harus panjang dan lebar teman-teman ya jadi luka juga harus dikaji setiap ganti balutan makanya penting banget untuk apa namanya kirim video itu temen-temen ya foto dan video karena kalau foto doang kadang-kadang enggak sesuai dengan persepsi ya kalau video pun jangan terlalu buru-buru ya biasanya gua minta durasi 10-20 detik gitu ya jadi luka ini tuh gua cuci pakai sabun ya teman-teman abis cuci pakai sabun gunakan antiseptik spray antiseptik nah ini gua sedang kasih ozon dan lampu infrared sebenarnya ini adalah terapi tambahan ya teman-teman tidak wajib tidak ada pun tidak masalah tanpa menggunakan ozon dan infrared ini teman-teman gitu jadi hanya terapi tambahan seperti itu teman-teman nah yang tak kalah penting dalam melakukan perawatan luka kita harus tahu dulu penyebab utama lukanya tersebut apa kalau memang karena diabetes lukanya sulit sembuh ya ya berarti gula darahnya harus kita kontrol ya terus kalau dia enggak diabetes tapi lukanya sulit sembuh nah itu kita cari tahu apa yang menyebabkan lukanya sulit sembuh apakah ada kerusakan pembuluh darah apakah ada venus ulcer arteri ulcer atau infeksi bakteri lainnya teman-teman ya itu bisa saja terjadi ya kalau memang ada kerusakan pembuluh darah nih misal arteri ulcer ya baiknya itu kita rujuk ke dokter bedah vaskuler karena apa namanya salurannya itu harus diperbaiki lagi dulu teman-teman baru bisa dirawat lukanya seperti itu nah ini gua kasih lampu infrared itu 10-15 menit ya sama teman-teman ya bersamaan dengan ozonnya nah intinya luka akan cepat sembuh kalau suasananya tuh lembab ya tercukupi kebutuhan cairannya terus ya kalau dia kering luka akan sulit sembuh kalau dia basah luka justru bisa tambah lebar dan sulit sembuh juga gitu ada beberapa luka ya luka mastectomy gua nggak tahu udah di channel ini tayang apa enggak tapi kayaknya di channel bukan perawat biasa itu udah ada tak tayang teman-teman yang mastectomy yang gua kasih serbuk ini apa namanya kalau nggak salah itu serbuk metronidazol dah jadi pasiennya maunya pakai serbuk sesuai instruksi dari rumah sakit akhirnya sampai sekarang tuh dua tahun ini lukanya belum nutup ya masih kecil teman-teman tinggal dikit lagi ya cuman memang gua udah nggak ngelakuin perawatan luka jadi beliau ngerawat sendiri ya jadi intinya setiap luka kita harus tahu nih teman-teman ya kita ngerawatnya pakai apa ya karena salepun ada banyak merek ya hidrojel pun ada banyak merek ya balutan pun ada banyak jenisnya jadi kita harus tahu mana yang kita pakai intinya seperti itu ya misal kalau balutan kan gua kebanyakan pakai kasa ada juga kadang gua suruh pakai foam dressing ada yang pakai hidrokoloid ada pakai transparan film intinya sesuai kebutuhannya teman-teman ya sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan pasien biasanya karena biasanya gua kalau ngerawat luka itu barang-barang semua dari pasien ya teman-teman ya yang gua hanya dibayar untuk jasanya aja seperti itu nah ini untuk salep salep gua salep produksi sendiri ya luka ini teman-teman ini full pakai salep gua ya jadi bukan pakai salep eh beli ya teman-teman ya maksudnya ini racikan sendiri disitu gue taruhin foam karena memang ada foam keluarganya punya ya karena mau beraktifitas dia mau ke gereja kalau nggak salah dan lukanya itu yang di mata kaki aman tapi yang belakang nggak gua kasih foam karena masih dalam ya jadi ya kan foam itu banyak fungsinya ya menekan hipergranulasi juga bisa menyerap cairan bisa dan lain-lain ya intinya kita harus tahu sih kegunaannya untuk apa aja ya pakai kasa pun hanya pakai kasa pun aman intinya seperti itu oke teman-teman buat yang butuh jasa perawatan luka area jaburtabek boleh hubungin gua lewat WA ya nanti nomornya gua cantumin di kolom komentar atau kolom deskripsi kalau gua belum taruhin teman-teman scroll aja ke video-video yang lama yang di bawah itu biasanya udah ada ada nomor handphone gua ya buat yang mau konsultasi online juga monggo silakan berbayar seikhlasnya kalau teman-teman ada kesulitan ekonomi tidak usah berbayar teman-teman tidak masalah Insya Allah akan gua bimbing cara merakukan perawatan lukanya ya semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya semangat buat pasien yang mengalami luka ya semoga cepat sembuh buat keluarga tetap sabar dan semangat mendampingi pasien karena keluarga salah satu kunci keberhasilan dalam proses penyembuhan luka kepada pasien teman-teman sekian videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh